Jangan salah beli perhiasan, ini perbedaan emas putih dengan perak. Jika Anda sedang berencana membeli perhiasan, penting untuk memahami perbedaan antara emas putih dan perak. Kedua logam ini memiliki karakteristik yang berbeda yang perlu Anda kenali sebelum membuat keputusan. Emas putih sebenarnya merupakan campuran dari emas murni dengan logam lain seperti paladium atau nikel yang memberikan warna putih pada logam. Di sisi lain, perak adalah logam mulia yang memiliki warna alami yang lebih cerah. Menurut Usafpedia, sejarah emas putih dimulai sekitar tahun 1710 ketika Johann Friedrich B. Tejer dan Ehrenfried Walter von Thieschenhaus di Jerman mulai mengembangkannya. Versi modern emas putih yang kita kenal sekarang baru diciptakan pada tahun 1920-an. Ada dua versi dalam sejarah penciptaan emas putih ini. Yang pertama melibatkan belais bersaudara yang mematenkan formula emas putih pada tahun 1920 dan yang kedua melibatkan Karl Richter yang menciptakannya pada tahun 1915 dengan mencampur emas dan nikel dengan paladium. Seiring dengan kelangkaan platinum setelah Perang Dunia G.A. Pembuat perhiasan mulai menggunakan campuran nikel, paladium, atau seng dengan emas murni untuk menciptakan emas putih dan mengubah warnanya menjadi putih. Sementara itu, Perang telah digunakan sejak sekitar 5.000 ACM. Awalnya digunakan untuk membuat wadah makan dan minum serta patung kuno dan kemudian menjadi bagian penting dalam desain perhiasan kelas penguasa. Di masa lalu, perhiasan Perang terutama diperuntukkan bagi kelas elit, namun dengan revolusi industri pada era Victoria, permintaan akan perhiasan Perang meningkat pesat, terutama karena teknologi produksi masal yang berkembang. Menurut Oxford Gold Group, emas putih adalah logam paduan yang terdiri lebih dari satu logam. Sebagai contoh, cincin emas putih 18 karat biasanya terdiri dari 75% emas kuning murni dan 25% logam lain seperti nikel, seng, atau paladium. Sementara itu, Perang terdiri dari 92,5% Perang murni dan 7,5% logam lain seperti tembaga atau nikel. Perbedaan visual antara emas putih dan Perang juga cukup jelas. Perang cenderung memiliki corak yang lebih dalam dan berkilau, memberikan tampilan yang lebih mewah dan elegan. Perang yang sudah tua mungkin mengalami perubahan warna atau patina, yang dapat membuatnya memiliki tampilan yang lebih gelap atau kusam. Sementara itu, emas putih biasanya tetap mempertahankan kilau putihnya berkat lapisan rhodium yang melindunginya dari noda atau perubahan warna.